Pada musim ombak tinggi saat ini menjadi hal biasa bagi paranah koda kapal angkutan barang di Pelabuhan Tanggora Jauhulu. Bagaimana tidak meski ombak tinggi, mereka tetap berlayar membawa barang jenis sembako dan barang material hingga sampai ketujuan. Pelabuhan Tanggora Jauhulu merupakan pelabuhan tertua di kota Kuala Tungka. Pelabuhan tersebut juga merupakan tempat transit khusus kapal angkutan barang, sehingga tak jarang jika terlihat pemandangan jenis kapal angkutan barang bersandar di Pelabuhan Tanggora Jauhulu. Kapal yang sedang bersandar tersebut rata-rata merupakan kapal yang sedang menunggu muatan angkutan barang seperti sembako dan barang material bangunan dan dibawa menuju kabupaten lain maupun antar provinsi. Salah seorang nahkoda kapal KM Fajardeni mengatakan bahwa di musim ombak tinggi saat ini dirinya dan nahkoda kapal lain tak mampu berbuat banyak sebab ombak tinggi tetap dilalui dengan harapan barang bawaan yang dibawa sampai ke tempat tujuan. Meski begitu, safety peralatan seperti pelampung selalu tersedia di kapal miliknya. Berlayar ketika ombak tinggi juga bukan menjadi hal pertama bagi dirinya karena ia telah puluhan tahun melakoni pekerjaan sebagai nahkoda kapal angkutan barang. Kalau kendalanya itu ada di cuaca ekstrim dan ini ya gelombang itu. Gelombang tinggi ya. Gelombang sama angin. Tujuannya kemana kita bang? Kalau kami ke sebelah, ke provinsi sebelah, ke Blokinjang. Blokinjang. Ada kayak pelampung, itu memang diharuskan oleh petugas airus ini. Sebagian kalau ada ya dipersiapkan, kayak racun api. Mungkin sejauh ini. Sudah dipersiapkan untuk cuaca saat ini. Selain nahkoda kapal, ungkapan serupa juga dikatakan Erwin ABK kapal. Ia menceritakan suka duka ketika ombak tinggi ialah merasa tidak yakin apabila kapal angkutan barang tidak sampai tujuan ketika di laut lepas. Mereka juga harus sigap standby di kapal untuk melihat barang bawaan masih tetap dalam posisi aman. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!